Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik dan mengambil sumpah 9 orang anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kota Tanjung Pinang periode 2023-2028 di Gedung Daerah Tanjung Pinang pada Rabu pagi. Penyelesaian anggota BPSK Kota Tanjung Pinang periode 2023-2028 didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 985 tahun 2023 tanggal 4 September 2023. BPSK merupakan badan atau institusi yang dibentuk sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Gubernur Ansar Ahmad berharap kepada anggota BPSK Tanjung Pinang yang baru dilantik untuk dapat bekerja secara profesional tanpa memihak. Pelayanan terhadap masyarakat terkait hak dan perlindungan konsumen harus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah yang terus berusaha meningkatkan pemberdayaan konsumen agar tumbuh kesadaran konsumen akan hak mereka. Belum pernah lihat juga itu aktivitasnya yang signifikasi. Harapan saya nanti yang ada sekarang ini yang bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi ada impuan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan mereka sebagai konsumen agar. Cukup dua saja ya, karena yang terdekat-terdekat nanti kan bisa cari BPSK yang terdekat. Kecuali Natura Anambas nanti kita berpikirkan. Dia juga intensitas persoalan. Daerah-daerah, wilayah yang aktivitas ekonomi dan masyarakatnya padat seperti ini kan biasanya persoalan-persoalan lebih banyak. Baik, untuk harapannya sendiri? Harapkan kita ini bisa berdaya lah semuanya mungkin. Kalau ini berdaya kan artinya yang memang lahir bermuara dari masyarakat sendiri. Ada dari konsumennya, ada dari perusahaannya, ada dari pemerintahnya. Ini kan kolaborasi yang bagus kalau ini bisa bersinergi. Mudah-mudahan persoalan-persoalan di masyarakat bisa diselesaikan melalui BPSK Gubernur Ansar juga mengingatkan pengaturan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen menjadi tanggung jawab BPSK. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang bersifat represi, yaitu perlindungan kepada konsumen setelah mengalami kerugian. Turut hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Erwin Mangatas Malau, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau Sutomo dan sejumlah perwakilan Forkopim Dakeapri. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina.